Kisah motor ajaib, diceritakan ada seorang kiai yang tinggal di daerah yang dirahasiakan. Beliau ini oleh para santrinya sangat dikagumi dan ditakdimi karena ilmu dan ahlaknya yang tinggi. Di samping itu, beliau juga terkenal mempunyai kemampuan, korikul liladah. Salah satunya adalah motor beliau i bisa berjalan tanpa menggunakan bensin, cukup dengan beberapa wirid yang sudah maklum di kalangan kaum muslimin. Suatu ketika, saat ada santri yang ingin pergi ke pasar untuk keperluan pesantren, sang santri dikasih pinjam motor sang kiai tersebut. Maaf kiai, Kaifiyah mengendarai motor ini bagaimana? Oh, gini. Bacalah basmalah untuk men-starter, hamdalah untuk ngegas dan istighfar untuk mengeram. Tanpa pikir panjang, dua anak santri langsung nyemplak itu motor milik kiai. Bismillahirrohmanirrohim, motor kemudian hidup meskipun tanpa suara tapi ada tandanya. Alhamdulillah, motor mulai melaju. Tikungan pertama, santri yang pegang kendali motor membaca istighfar, astagfirullah, menikung dengan mulus. Karena perjalanan dari pesantren ke pasar lumayan jauh, sudah gitu jalan yang dilalui melewati sisi tebing. Hal ini menambah adrenalin si dua orang santri ini. Oleh karenanya hampir tanpa disadari dia telah memacu motor semakin kencang. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Motor melaju serasa hampir melayang. Tapi tanpa disadari di depan mereka ada tikungan tajam yang menghadap persis dengan jurang yang sangat dalam. Dengan sigap mereka mengurangi laju motor, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Motor berhenti beberapa sentimeter di bibir jurang. Dengan perasaan lega luar biasa, keduanya bersyukur atas kejadian yang hampir menimpa mereka. Dengan kompak mereka mengucapkan, alhamdulillah. Rusak, beruk, gede beruk, berak, suara dari dasar jurang. Sekian. Jika ada kebaikan dari kisah ini mari kita ambil kebaikannya. Jika ada yang tidak baik mari kita tidak mengambilnya. Dan jika suka dengan video seperti ini silakan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.